Seorang pemuda jadi sasaran kawanan jambret saat melintas di Gang Suadaya, Jalan Ujung Harapan, RT03 RW24, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Rabu 1 Mei 2024 malam. Berdasarkan rekaman CCTV di lokasi, terlihat dua orang pelaku bernoncengan satu sepeda motor. Sedangkan korbannya sedang bermain handphone di atas sepeda motor. Tak lama kemudian pelaku yang telah mengikutinya langsung menjambret. Bahkan salah satu pelaku sempat mengeluarkan benda mirip senjata api ke arah korban dan melarikan diri. Warga sekitar bernama Mariyati membenarkan kejadian itu. Kejadiannya benar, jam setengah delapan, pukul 19.20 WIB, pelakunya dua orang, kata Mariyati kepada wartawan, Kamis, 2 Mei 2024. Awalnya korban sedang menunggu kedatang adiknya yang dari pesantren tak jauh dari lokasi. Rupanya korban seperti tidak curiga dibuntuti oleh pelaku. Korban warga Anur, tak jauh dari lokasi, lagi nungguin adiknya dijemput ceritanya dari pesantren, terus tiba-tiba dari belakang di jambret HP-nya, jelas iya. Saat mencoba mengejar, rupanya salah satu pelaku menodongkan benda mirip senjata api. Pakai pistol korek, ada lampunya kayaknya. Itu kayaknya lah kayak korek, terang dia. Situasi pada saat itu memang sedang sepi, korban pun dikatakan Mariyati ketakutan. Kaburnya saya gak tahu enggak ada yang ngejar dan teriak, soalnya ketakutan, tutup Mariyati. Poskota, Ko, ID telah mencoba mengkonfirmasi kepada kandit reskrim polsek babelan AKP Witrionaldi namun yang bersangkutan belum memberikan respon. Terima kasih telah menonton!